Sampai si Bang Daeng Almarhum itu naburin saya secangkir, dia bawa tremos, tremos yang aluminium itu, dia isinya kopi susu. Bang, ditubangin sama dia. Bang, minum dulu, bang. Kita ayahin dulu sampai puncak. Bang, dipotek coklat, dibagi-bagi. Dan itu kesan saya sama Almarhum itu, di puncak dia berbagi makanan. Jadi satu-satunya foto benda yang di Semeru hilang. Pas jatuh itu, semua badan yang ada di ini, gue lepas aksesoris kacamata, semua kupluk. Sampai tangan gue, ini begini kalau normalnya. Dulu begini bang, muter. Terus di sini lepak urat-urat semua pergelangan kaki. Terima kasih. Masa nyet Kalo tuh Gila tuh Dua hutang kita ketemu disini Kalo tuh Jepang 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya Kali ini di Om Amat Season 3 Kamu yang takut Atau mereka yang lari Kayak biasa malam Jumat itu Waktunya sama narasumber Nah sekarang disamping gue Udah ada Bang Ali Seorang pendaki ini dari Koja Yang waktu itu mendaki Gunung Semeru Di tahun 2001 Sempet ketemu sama Bang Arief Bang Daeng Sama Bang Marsandi nih Jadi kalau misalnya Kalian belum nonton video sebelumnya tuh Hilang dalam dekepan Semeru Kalian gak bakal ngerti nih Sama video kali ini Makanya tonton dulu video sebelumnya Gue taruh linknya di atas ini Selamat malam Bang Ali Malam Bang Mengalami kejadian Hilangnya Bang Daeng ya Iya betul Ketika mendaki Gunung Semeru Di tahun 2001 Nah ini uniknya Jadi Bang Ali ini komen Di video Dihilang dalam dekapan Semeru Dimana Di video itu Bang Arief tuh Ngomongin dulu ya Mengenai anak Koja Nah Koja gitu Itu Pas banget bisa nonton video Kita atau gimana Bang Karena kan Setiap harinya YouTuber Banyak upload video kan Iya betul Jadi secara Waktu itu Sekitar minggu yang lalunya Secara gak sengaja Ini kan HP Punya HP Ditegang sama istri Yang biasanya tuh Sama anak buat Video-video anak-anak lah Youtube Pas Lagi lihat Konten buat anak-anak Ternyata ada Muncul sagis video Nah disini Lihat baca captionnya 20 tahun Hilang di Semeru ini Istri bilang Mas Ini kok kayak tahun Kamu waktu itu Yang ceritain Temen kamu hilang ya Oh iya Yaudah Distel lah Kemudian kita lihat Ini apa Narasi disitu Sedari Narasumber Arief Ternyata Oh iya ini bener Temen saya gitu Temen gue yang hilang Waktu itu Akhirnya Ya berarti fix Dia yang diceritain dia Yang bener-bener Gue itu alamin Dan gue komen disitu Akhirnya dia nyambung Ketika gue bilang Di puncak Gue berbagi Dia almarhum Bagi kopi Sama se Apa namanya Potekan Coklat Akhirnya ketemu Memang kejadiannya gitu Akhirnya Jadi bang Alini Yang foto Bang Arief Sama bang Yang di puncak Mahameru Wah gila Jadi 20 tahun Kemudian Bisa ketemunya Pas nonton di video Di youtube Makanya Gue ucapin terima kasih Dengan adanya RJL Cara gak langsung Penyambung Selat rahmi Gue sama bang Arief Yang dulu 20 tahun Ketemu di Sumeru Dengan perjadian Tragis itu Gua merinding Gua merinding Karena setan Dan Setelah pendakian itu Memang gak pernah ketemu lagi Sampai sekarang Sampai detik ini Gue baru cuma Chat WA Sempat minggu lalu Mau ketemu Cuma akhirnya Si bang Ariefnya Yang cancel Bang Bang Sandinya ini Lagi keci anjur Cancel mundur dulu ya Tunda dulu gitu Sampai sekarang Belum ketemu Jadi baru kontak-kontakan lagi Setelah nonton video RJL RJL Wah Wah gila Dan katanya sebenarnya Bang Ali ini Udah gak mau Ingat-ingat lagi ya Mengenai pengalaman ini Sebenarnya Benar-benar Gue pernah ke Sumeru Yang untuk sekian kalinya Itu sekitar yang 2013 Ayat 2013 Ayat 2014 Gue pernah Menghalangin orang Naik bunuh Ke puncak Sumeru Dengan alasan yang sama Akhirnya gue gak bisa Nenahan orang itu Gue cuma ingetin Gue pernah kehilangan Teman gue Di puncak Sumeru Gue gak mau kehilangan teman gue Lagi disini Karena Emosional itu Gue sempat Sempat gue luapin ke orang Di Sumeru Walaupun sudah belasan tahun Belasan tahun Terumah itu Karena Gue ngerasain gimana Ekspresi panik Bingung Bingung Campur aduk Bang Arief Seperti itu Saat itulah Sampai gue juga ngerasa Kebawa Akhirnya Gue sempat kecelakaan Yang sempat gue dikomentar Setelah kejadian itu ya Dan kalau boleh tahu Sebetulnya berapa lama sih Bang Ali ini Ketemu sama Bang Daeng Ketika dalam pendakian itu Kalau untuk pendakian Gue ketemu Kelompoknya Bang Daeng ini Di pos Cemeru Kandang Jadi posisinya itu Di Pertengahan pendakian Jadi dari selama di Pendaftaran Sebenarnya sama Hari Perjalanannya Ketemu Cuma kita gak nge Belum se-akrab Akhirnya ketemu Akrab-akraban itu Kita Break istirahat Di pos Di Cemeru Kandang Di situ Akhirnya Bang dari mana Bang Akhirnya Penal Akhirnya bareng Jadi bisa dibilang Cukup lama lah Menemani Pendakian Bang Ali Pada saat itu ya Baik Ditahan dulu cerita Engkapnya nih Bang Ali Sebelum gue lanjutin Kalau misalnya kalian suka Dengan konten-konten Seperti ini Jangan lupa dukung terus Karek RG5 Dengan cara subscribe Like, komen, share Yang banyak Biar kita makin semangat Bikin videonya Terus kalau misalnya Kalian suka sama Baju yang gue pake ini Yaudah pasti Hoodieku Karena emang bajunya Keren Dilihat Stylis banget Ada Kupluknya lagi Dan juga nih ada Berapa Varian warna Jadi langsung aja Kalau kalian pengen beli Bisa lewat Lazada Tokopedia Atau langsung aja Ke Hoodiekunya So gue rasa langsung aja Berikut adalah Ceritanya Gue Ali Dari Jakarta Satu tim Dengan Kipoy Yang saat itu Satu Momen di Semeru Yang Kehilangan Almarhum Daeng Jadi memang Pada awalnya Gak kenal sama sekali ya Gak kenal sama sekali Almarhum Daeng Arief Sama Mas Andi Gak sama sekali Kenalnya di pertengahan Pendakian Gunung Semeru Saat itu Dari Jakarta Gue berangkat Di Lebaran kedua Kemudian Ketemu lagi Pas di Ranupani Dengan tim mereka Cuma Gue gak gak Kalau mereka tuh Bakalan satu Perjalanan Dengan dua tim Dan satu Rombongan Tapi udah liat Udah liat Udah liat Tau Karena gue Pokusnya yaudahlah Temen gue berdua Gitu kan Karena Intensitas ketemu Di perjalanan Eh dia lagi Eh lu lagi Gitu kan Akhirnya Ketemunya tuh Intensi ketemu Ngobrol itu Di Cemorokandang Ketemu mereka Bang Ya lu dari mana bang Dari mana bang Akhirnya ketemu disitu Dari Intensitas Barengnya itu Dari Post Cemorokandang Menuju Kalimati Ini jam berapa Posisi Posisi di Kalimati Eh di Cemorokandang Itu sekitar jam 12-an Jam 1 Karena mengejar Karena mengejar Kalimati itu kan Diusahakan sebelum maghrib Dan benar Sampai Kalimati itu Sekitar jam 5 3 jam Setelah dari Cemorokandang itu Jalan bareng Dengan mereka Kadang Tim mereka duluan Terus Istirahat Break Gue berdua Mekipo ini Mendalui Begitu Sampai ngobrol Bang dari mana bang Dia Gue tanya Dari Manggarai bang Akhirnya disitu Kita mulai kenalan Yang dan disini Yang Sedikit mau Diklarifikasi Dari bang Arief Sebenarnya Koja itu bukan Alamat gue Jadi aslinya gue Itu dari Terugong Karena Terugong ini kan Gak familiar Namanya Terugong mana bang Kata si Bang Arief Kalau gak salah Jakarta Utara bang Jakarta Utara Priuk Bukan Temen gue Satu yang nyamut Koja bang Itu gue pernah Situ di Koja Cuma aslinya Memang bukan orang Koja Cuma pernah tinggal di Koja Karena Jakarta Utara itu Lebih familiar Koja Daripada Alamat gue Yang gak familiar Gitu Ya akhirnya Kita sampai Dikali mati Break Ayo bang Kita break dulu Persiapan Semua yang mau dibawa Ke puncak Semua Kita tentuin disini Tidur Sore itu Kemudian Sekitar jam Dua Jam satu Bangun Kita makan dulu Persiapin Berangkatlah kita Bareng ke atas Kalimantik ke atas Tuk 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 Disitu di atas Memang masih gelap Kita gak bisa Menentukan nih Ada orang lain Di atas kita Apa temen kita Memang Gelap Semua gak Gak kelihatan Cuma kita bermodal center Aja Dan singkatnya Sampai di atas Puncak pun Baru kita Baru Nge Oh Abang Ini Komplit semua di atas Sampai Si bang Daeng Almarhum itu Namurin saya Secangkir Dia bawa Tremos Tremos yang Aluminium itu Yang isi Dia isinya Kopi susu Bang Ditubangin sama dia Bang Menem dulu bang Kita Sampai puncak Bang Dipotek coklat Beli bagi-bagi Dan itu kesan saya Almarhum itu Di puncak Dia berbagi makanan Jam berapa tuh Saat itu Sekitar jam 8 pagi Jam 8 pagi Itu udah Panas sekali di atas Dan itu Gak lama Setelah Berbagi Kopi susu itu Sekitar jam 9 Kita harus Sudah turun Di atas tuh Harus kosong Karena Potensi gas Di Semeru Karakter Semeru itu kan Letusannya Gak seperti gunung lain Kalau gunung Meletus Terus Intensitasnya Terus Kalau semeru Gak bisa ditebak Dalam hitungan Semenit Atau 2 menit Atau 5 menit Dia meletus Dan gas beracun Itu berpotensi Ke puncak Makanya sebelum Jam 10 Itu harus Sudah Turun Semua Dan petaka Itu Baru Gue ngalamin Ketika Gue gak enggak Yang sebenarnya Yang jalan Itu kan Arif sama Daeng Pas Gue bilang Bang Turun yuk Udah kesiangan Nih Karena Angin Di atas Sudah Kencang Ini masih Sekitar Jam 8 Jam 8 Udah Jam 9 Jam 8 Sekitar Foto Ada Foto itu Dari bawah Jadi Setempat Ketemu Si Almarhum Di bawah Di Semarokandang Jalan Itu moto Mereka Di kalimat Dari bawah Bukan di puncak doang Jadi kan Gue bawa 2 roll Satu roll Udah habis Selama Menuju Ke Kalimati Eh belum Semarokandang Itu habis Satu roll Karena dulu kan Gak pake memori Masih kamera Apa namanya Yang pake roll film Dan Pas di Ranuk Kumbolo Gue ganti roll Yang itu sih Perjalanan gue Ada Almarhum Juga disitu Nah Pas Di atas itu Si Bang Arief Dengan timnya dia Gue bilang Ayo bang turun bang Itu udah Siang Terlalu siang Gue turun Sebenernya Gue mulai Miss nih Sama dia Karena yang Apa namanya Debu-debu itu Yang menghalangi Semua pandangan Gue juga sempet Menyasar ke Blank Hampir Blank 75 Disitu Tapi Akhirnya Gue ketemu lagi Jalur utamanya Nah Singkatnya Ketemulah Sama Bang Arief Dikalimati Sorry gue Boleh dijelasin Lebih detail Ketika lo Nyaris Nyasar Nyasar itu Jadi ceritanya gue Itu pendakian Pertama gue Ke Semeru Terutama ke Mahmeru Pertama kali gue kesana Dan Blank Gue gak ada informasi Apapun Di tahun Saat itu Kalau sekarang Kita mudah sekali Kita tinggal browsing Kita tahu Tapi saat itu Gue benar-benar gak ada informasi Cuma mengikuti orang Dan gak tahu Jalur Semeru itu Ternyata cuma ada satu jalur Kalau kita keluar dari puncaknya Itu jalurnya gak sesuai Dari Naiknya Kita Nyasar ke Jurang-jurang Kalau gambaran Puncaknya itu Dia seperti Lekukan asbest Bang Kalau kita gak salah Menentukan Lekukan itu Kita gak ketemu Sama jalur Berangkatnya Kemungkinan Bang Daeng disitu Gak ketemu Karena Minimnya informasi Waktu itu Gue pernah Salah jalan Ternyata Pas Untungnya gue Nerem Kaki itu ngerem Pas Kok jalan Makin gak kelihatan Ternyata Sekitar 5 depan Depan gue tuh 5 meter depan Sudah Jurang Dan gue baru tahu Oh itu jurang Yang disebut Blank 75 Jadi bawahnya itu Bebatuan Tingginya mungkin Sekitar 30 Ada sekitar 30 meter Dalam banget ya Dalam banget Di bawah itu Bebatuan Yang orang jatuh kesitu Kalaupun Selamat Patah Terus Untuk rescue Keluar dari situ Jauh Itu Masuknya nanti Keluarnya ke Tawon Soho Nama daerahnya Daerah Lumajang Itu referensi Setelah gue kesini Tahu Ada blank yang lain Arahnya kemana Ada blank yang lain Ternyata Di Semer itu Jalurnya itu Banyak sekali Yang Sebutan blank-blank Itu Dan akhirnya ketemu Singkatnya ketemu Bang Ari Jadi pada saat Perjalanan turun itu Bang Ali ini Sama si Temennya itu Yang dari Koja Berdua doang turun Iya Bisa sama Bang Arief sama Bang Day Bisa Karena Tapi gak terlalu jauh Mungkin jaraknya Gak terlalu jauh Tapi akhirnya hilang tuh Pas di Ternyata pas Dikalimati ternyata Yang paling dekat Sama gue tuh Bang Ari Dikalimati Bang Arief Tanya gue Bang Gak liat daeng Kan nama elu bang Di belakang Gitu Gak ada Kok gak ada sih Yaudah lah Tungguin lah disinilah Barangkali dia Sebentar dia Istirahat duduk dulu Oh iya Dituduk Ternyata Tunggulah Disitu ngobrol-ngobrol Waktu itu Sekitar jam 12 siang 11 Jam 12 Disitu Dikalimati Kita nunggu Ditunggu Ditunggu Kok Arief gak keliatan ya Akhirnya keliatan Sandi ada tuh Gak lama dari Arief Sandi dateng Tanya juga Arief Eh daeng mana Gak ada Maksudnya mungkin Belom turun Saat itu Masih ditungguin Ditungguin Akhirnya Gue inisiatif Amatmen gue Nekipo ini Bang gue duluan Turun aja Apa ya Kearanukumpulo Barangkali Si Bang Daeng ini Duluan Gak tau Mungkin dia Ngambak kali Malu gue bercanda Ya gue Kesana aja Duluan Lu nunggu disini Nyisir Nunggu disini Gue di Ranukumpulo dulu Barangkali gue Ketemu disana Oke Inisiatif gue Begitu Gue turun Turun duluan Kesana Ke Ranukumpulo Pas di Ranukumpulo Gue cari Itu tenda juga Gak banyak Mungkin gak ada Sepuluh tenda Gue cari Gak keliatan Daeng Terus sampai Ranukumpulo itu Sekitar jam 4 sore Jampat sore Gue tungguin Gak ada Gak lama Sekitar jam Mau maghrib Jam 5 Bang Arief Yusul Ranukumpulo Ketemu lagi Sama gue Bang Ketemu Bang Daeng Gak Gak ada bang Disini bang Gue tadi udah nyari Muter Wah Dimana tuh anak Ya udah sempet Mulai panik Yaudah lah Gue juga masih ngecam Disini nih Gue bilang sama Bang Arief Gue masih ngecam Tapi Gue besok harus balik Karena gue 3 hari berikutnya Gue udah harus Masuk kerja Sama temen gue Udah udah masuk kerja Emang Lebaran itu Emang Gue gunain Libur lebaran Buat ke Semeru Dengan waktunya Udah ditentukan Karena cutinya lumayan ya Iya Setelah dari Pagi itu Ternyata Gak ada juga Bang Daeng Ketemu lagi Yang sama Arief Bang Gue harus balik nih Bang Karena rencana Gue setelah dari Semeru ini Gue gak ke Malang Gue naik kereta Malang Gue ngejar Kereta Surabaya Tapi Mau belok dulu Lintas Ke Bromo Tapi ntar gue Dari sini Usahain Di Lanupannya gue cari Gue nanya informasi Ada Daeng gak disitu Yaudah oke deh Gue pisah Amal rubokannya Bang Arief Singkatnya gue Sampai di Lanupannya itu Udah Agak Siangan sih Sekitar jam 11 Jam 12 Gue udah sampai sana Karena gue buru-buru juga Mengejar informasi Si Almarhum juga nih Ketemu sama Mas Bambang itu Kalau Kebetulan Mas Bambang yang Menjaga resort Lanupannya Gue tanya Pak Saya mau check out Mau keluar Laporan tim saya Sekalian mau tanya Informasi Temen saya Yang dari Manggarai Namanya Daris Laporan gak apa Disini pak Ada orang yang gak Kalau laporan Kata Mas Bambang Kalau laporan Mas Daris ini gak ada Cuma kalau orangnya Disini ada Pak gak gak tau Akhirnya gue coba Cari di luar Dan gak ada orang Si Daris ini Almarhum gak ada Gue disitu panik Gue bingung Antara gue Solidaritas Sama si Bang Arief Antara gue Pekerjaan gue Terus gue Komunikasi Diskusi sama si Bang Kipoy Temen gue Bang ini gimana Kita harus kerja Antara galau Gue disitu Udah lah bang Doen aja yang terbaik Buat Mas Daris Mudah-mudahan Ada Akhirnya dari situ Gue balik Lewat lintas Bromo Sepanjang jalan Gue mikirin itu Aduh Gimana Daris Daris Sampai Pasir Bromo Disitu Sepanjang Mungkin kalau Kita perjalanan Melalui laut Pasir Bromo Itu jalan kaki Sekitar 3 jam 4 jam Gue mikirin itu Ngebahas itu Sama Kipoy Temen gue Daris Gimana bang ya Enak-enak Kita ninggalin Yaudah gak apa-apa lah bang Kita tunggu update-nya Sama dari bang Arief Karena kan Gue udah ninggalin Nomor Telepon rumah Barah Rab Bang Daris Telepon gue Karena kan Fotonya ada di kita nih Tapi Sempat Karena mungkin Di pendakian tuh Sering ngobrol juga Sama pendakian Ngobrol Ada yang paling diinget gak Sama canda Bahasa kita Ceng-cengan gitu Dia ceng-cengan Sama Gue Sama si Bang Kipoy ini Dia ceng-cengan nama gue Berarti emang Anaknya humble ya Humble lah Dan Sosok yang gue kenal Perhatikan dari Kelompoknya Si bang Dain ini Dia tuh Mengayomi adek-adeknya Yang gue liat Gue sempat ngeliat Komentar orang Kenapa Daris ditinggalin Gue gak menilainya Bukan Daris ditanggalin Tapi Daris ini Dia gak mau Ade-adeknya di belakang Dia ngasih Juniornya kayak Arief Marsandi Jalan depan Dia pengen liat Ade dia terlihat Dari pantauan dia Termasuk dari puncak Kalau gue gak liat Daris Di puncak Dia pengen di belakang Dia pengen di belakang Biar adeknya Keliatan belunnya Di depan jalan dia Dan gue gak enggak Kalau Si bang Dain ini Terakhir Tapi Ternyata dia gak Sampai kali mati Begitu bang Buat kalian yang punya Pengalaman horor nyata Bisa kirim cerita kalian Ke email RJ5 Atau DM Instagram RJ5 Setelah Meninggalkan Laporan itu Di Renopani Kemudian gue Litas lagi Menuju Bromo Titik yang 27 itu adalah Puncak Pananjakan Disitu ada Pananjakan Satu Pananjakan Dua Kalau abang Ngeliat di Landscape Pemandangan Bromo Yang paling bagus Itu yang Buat 7 Padahal yang Di pasir-pasirnya Udah bagus banget Bagus banget Tapi kalau Ngeliat dari atas Bang Apalagi Pagi-pagi hari Di Bromo Itu pasirnya Yang kelihatan Bang Yang kelihatan Itu awan Kita seperti Gunung Di atas awan Kita yang di atas Gunung itu Dan Disitulah Gue gak menikmatin Perjalanan Saat itu Di Bromo Karena gue baru Dengan kejadian Deng hilang Ini Jadi pas Sampai di Post Resort Bromo itu Sekitar Asar Sekitar jam 4 Laporan Mas Saya lintas Sama temen saya Dari Dari Semeru Ralu Panis Saya langsung Kesini Oh iya Akhirnya Registrasi Disana Terus Gue cuma minta Ini Mas ada tempat Gak yang buat saya Menginap Gue dikasih Rumah singgah Dikasih kunci Mas Ini kuncinya Bawa aja Ntar barang-barang Sampai disitu Udah tidur disitu aja Kemudian pas Pagi Samit Itu sekitar Jam 2 Jam 2 Terus selama Malam itu Gue belisa Mikirin Dah yang nginap lagi Dalam kondisi Dia hilang Pertama nginap Di Ranukumbolo Itu Tanpa Tanpa Keadaan Informasi Daeng Dimana Malam kedua Gue di Di Bromo Daeng juga Belum Keadaan Belum tahu Keadaannya Seperti apa Akhirnya Malam itu Gue lewatin Tidur Tapi sempat Bangun Tidur Bangun Akhirnya Bangun lah Jam 2 Sepakatan sama temen gue Jam 3 Itu Gue lewat Menuju Pananjakan Lewat jalan belakang Jalur penduduk Disitu gue Dapet Feeling Feeling gak enak Sepanjang Malam itu Gue denger Longrongan anjing Terus Gue jalan Bawa tas Depek kecil Buat snack Buat minuman aja Karena Carreel gue Gue tinggal lagi Di Suka bawa ponci Carreel Tinggal di rumah singgah Kemudian gue lanjut Ke atas Itu sepanjang Memlanjutkan Puncak Pananjakan Lewat jalur penduduk Itu Gue dicegat anjing Terus Ini anjing Kenapa Gonggong gue Malah Sampai ada anjing Yang duduk Ngalangin jalan gue Anjing kenapa Posisi Berdua Berdua Tengah malam Tapi udah Mau menjelang subuh Karena Gue mau ngambil Angle Dari pananjakan Suasana Bromo Itu Pagi-pagi Sunrise Disana Itu anjing Kenapa Menghalangin Gue jalan Gue terus Jadi jalan Yang di Ada anjing Terus Itu Yang jalan Aspal Jalan yang Buat wisata Jalan Jalur Kendaraan Buat Penduduk Pas Pas mudah 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 Batas Jalan Tanah Hutan Itu Baru Anjing Itu Diem Tapi Udah Jangan Pikiran Macem-macem Gue pikir Udah Akhirnya Lanjutin Ke Pananjakan Yang Di Paling Tinggi Itu Setelah Dapet Pananjakan Disitu Foto-foto Bagus Semua Turun lah Gue lewat Jalur Awal Tapi Gue Belok Sedikit Disitu Ada Namanya Gardu Pandang Di Bawahnya Pananjakan Cuma Gue masih Gak puas Ini Bukit Yang Ini Ngalangin View Gue Naik Dikit Ke Atas Dari Situ Dan Foto Roll Itu Yang Masih Ada Kisah Kenangan Sama Almarum Daris Yang Masih Di Kamera Itu Kemudian Gue Pas Dapet Bukit Itu Mulailah Kejadian Petaka Gue Menimpa Gue Jadi Saat Udah Puas Semua Semeru Terus Ke Pananjakan Tinggal Gue Mau Lintas Turun Lewat Pasir Lagi Ke Bromonya Yang Ada Kawah Ngebul Itu Gue Cuma Ngeliat Dari Situ Ngeliat Bagus Bang Kita Situ Nih Kata Kata Iya Bang Kebetulannya Ada Jalur Bukaan Rumput Rumput Besar Ini Bekas Bukaan Penduduk Jalan Pintas Mau Naik Puncak Sini Oh Iya Bang Gak Apa Lu Duluan Aja Gue Dari Kalo Lu Salah Jalur Bang Kanan Bang Kiri Gitu Cuma Satu Yang Gue Lalai Gue Lenggan Sarung Tangan Gak Gue Buka Pas Gue Duduk Dia Udah Temen Gue Di Bawah Karena Kalau Mau Foto Itu Kan Gue Harus Buka Setelah Gue Gak Moto Tutup Lagi Sarung Tangan Biar Gue Gak Kedinginan Pagi Itu Ternyata Gue Megang Rumput Liat Gue Buat Tahanan Pas Gue Turun Begini Ternyata Rumput Nggak Kegangan Jatoh Lagi Disitu Kalau Posisi Gambaran Dimana Tempat Gue Jatoh Kalau Dari Bromo Menghadap Menara Disitu Ada Menara Tower Seluler Disitu Jadi Posisi Gue Disitu Di Atas Bukit Itu Ketinggian Kurang Lebih 2 Per 3 Gue Jatoh 2 Per 3 Gue Disitu Lebih Dari Separo Bukit Itu Gue Jatoh Berapa Meter Itu Nggak Kebayang Bang Itu Mungkin Sekitar 50 Meter Itu Ada Jauh Jauh Jatoh Sendiri Dan Untungnya Gue Nggak Nimpah Teman Gue Sikipo Ini Jatoh Gue Nggak Tau Jatoh Ngelewatin Kalau Gue Nimpah Dia Berdua Jatoh Dan Itu Benar Hampir Vertikal Bisa Ngebayangin Kalau Ada Pohon Pun Gue Pasti Udah Nyangkut Di Atas Lepas Jatoh Itu Semua Badan Yang Ada Di Ini Gue Lepas Aksesoris Kacamata Semua Kupluk Sampai Tangan Gue Ini Ini Begini Kalau Normalnya Dulu Begini Bang Muter Terus Disini Lepak Urat Urat Semua Pergelangan Kaki Pas Jatoh Itu Nggak Sengaja Sekitar Dua Per Tiga Dari Jatoh Itu Gue Kesangkut Pohon Sekitar Batang Pohon Segini Ada Pohon Patah Segini Nih Nih Gue Gitu Jadi Memang Bukan Jatoh Guling Guling Jadi Langsung Jatohnya Sembarangan Bang Kadang Kepala Saya Ngebentur Apa Kadang Tangan Ini Kena Apa Cuma Nggak Bisa Ngebayangin Langit Hijau Pohon Tanah Itu Nggak Kebayang Tiba-tiba Posisi Gue Nyangkut Disini Badan Nih Badan Gue Jatoh Begini Coba Yang Masih Alhamdulillah Tas Lempang Ya Mau Jatoh Gue Masih Begini Dengan Ini Gue Sakit Karena Gue Tahu Disini Sebelian Cuma Dompet Dokumen Gue Disini Ada Kenangan Gue Sama Daris Di Tas Ini Sampai Pas Jatoh Mikir Itu Mikir Itu Mikir Karena Ini Kan Buat Gue Amanah Si Itu Minta Fotonya Ya Udah Gue Selamat Ini Alhamdulillah Masih Masih Gue Pegang Ini Karena Itu Kenangan Gue Di Semeru Disitu Perjalanan Pertama Gue Di Semeru Tapi Sebentar Bang Saya Masih Belum Ada Gambaran Jadi Pas Jatohnya Itu Guling Guling Atau Langsung Aja Seret Gak Jelas Bang Kalau Guling Mungkin Soalnya Semua Badan Kena Kalau Guling Semua Guling Paling Bagian Tertentu Ini Gue Kebentur Kepala Muka Ini Dulu Bang Mata Ini Yang Putih Merah Semua Bang Jadi Gak Tahu Kebentur Apa Jadi Kalau Guling Guling Doang Kaling Kayak Tong Didelinding Kan Guling Satu Arah Aja Kalau Ini Gue Bentur Semua Soalnya Ada Kalau Yang Langsung Jurang Terjun Gitu Kan Karena Dia Gak Terlalu Vertikal Lumayan Agak Curang Soalnya Ada Yang Langsung Terjun Gitu Gitu Kemudian Lagi Pas Sangkut Itu Gue Cuma Dengar Teman Gue Panik Histeris Gue Jatuh Akhirnya Ketemu Gue Dapat Masih Bernyawa Cuma Waktu Itu Minum Dulu Bang Tenangin Dia Tenangin Gue Dengan PR Jurangnya Masih Jauh Perjalanan Gue Kebawah Ke Dasar Pasir Masih Jauh Sekitar Satu Jam Dengan Gue Normal Itu Bisa Lebih Cepat Cuma Karena Waktu Itu Gue Lima Langkah Harus Beri Karena Disini Kan Tulang Gak Bisa Lagi Menopang Tubuh Waktu Itu Sampai Patah Atau Gimana Retak Disini Terus Urat Urat Sebenernya Yang Lebih Nyeri Kalau Geset Sedikit Nyerinya Minta Ampun Akhirnya Gue Survive Sampai Bawa Teman Gue Nangis Ya Allah Terima Kasih Teman Saya Masih Hidup Sampai Sudah Survive Kemudian Masih Laluin Lagi Tantangannya Itu Lewatin Pasir Bromu Yang Panas Yang Siang Dengan Kondisi Badan Gue Yang Udah Nggak Karuan Saat Itu Jam Berapa Saat Itu Udah Jam 11 Jam 12 Panas Bener Panas Pada Pada Saat Itu Posisi Kamera Belum Rusak Berarti Bang Kalau Panjang Perjalanan Lewatin Pasir Terus Kita Daftar Ke Pos Itu Normal Saya Masih Moto Moto Disitu Foto Sama Siki Poy Karena Tinggal Tim Gue Aja Itu Masih Normal Gak Maksudnya Yang Pas Jatuh Itu Hancur Itu Hancur Oh Yang Walau Ambil Tas Ternyata Udah Hancur Hancur Karena Kan Gue Tau Pas Ada Bantingan Kamera Tas Gue Berasa Kemulai Mutar Kesini Tas Cedir Hantem Apa Gue Gak Tau Cedir Hancur Wah Sempat Gak Gak Pikir Itu Yang Mending Gue Cuma Berdo Aja Ya Allah Mudah Mudahan Diberi Kesempatan Buat Hidup Ini Akhir Hidup Gue Ampunin Segala Dosa Dosa Gue Cuma Pas Saat Gue Istighfar Jikir Disitu Pas Roli Dan Ternyata Gue Berungah Disitu Lumayan Juga Untuk Jikir Sebanyak Itu Berarti Durasi Satu Menit Dengan Itu Jarak Kita Mungkin Dengan Jalan Perjalanan Satu Menit Aja Kita Udah Jauh Berarti Jarak Jatuh Lumayan Dalam Dan Tersangkut Disitu Dan Kamera Gue Masih Genggam Baru Gue Ngehnya Itu Pas Setelah Dibalik Ke Guest House Kamar Yang Gue Dipinjemin Sama Post Guest Post Gue Bilang Bang Lihat Kamera Bang Oh Iya Ternyata Benar Layar Yang Itu Pecah Ada Retak Disitu Cuma Masih Utuh Gue Udah Feeling Ini Gak Gak Selamat Roll Itu Gue Gak berani Buka Disitu Pasti Blank Semua Nanti Di Rewin Digulung Juga Gak Bisa Macet Karena Benturannya Gue Ngeliat Tasnya Aja Udah Barat 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 Saat Itu Yaudah Bang Ntar Dikasih Tukang Service Kamera Aja Di Jakarta Ya Sudah Akhirnya Saat Itu Gue Konsen Sama Pengulihan Badan Saat Gue Mulai Ngerasa Sakit Jadi Kamar Singgah Itu Kelihatan Sama Orang Jalan Di Luar Kebetulan Depan Gas House Itu Pangkalan Mobil Mobil 3x4 Ya Mobil 3x4 Yang Jurusan Bromo Probolingo Disangkanya Gue mau keluar Lagi Packing Itu Kenek Nyamperin Di kamar Mas Probolingo Mas Dia bilang Enggak Mas Belum Mas Mengasih Disini Teman Saya Sakit Kenapa Dia bilang Sakit Mas Habis Jatuh Mas Dia Bromo Oh Gimana Fisik Adanya Ini Sakit Mas Tulang Akhirnya Dia yang Mengantarkan Dia Diantarkan Gue Dianterin Sama Si Kenek Ini Kondektur Diturun Di Tempat Urut Di Desa Derah Probolingo Singkatnya Gue Balik Setelah Penanganan Waktu itu Di awal Sama Dia Aslinya Gue Suruh Rawat Di Sana Sama Si Bapak Yang Menolong Waktu itu Mas Sampelan Belum Pulih Bener Mas Ya Pak Saya Paham Saya Waktu ini Cuma Saya Mengejar Jam Hari Masuk Kerja Saya Oh ya Udah Kalau Maunya Begitu Akhirnya Setelah Dari Situ Baliklah Gue ke Jakarta Sampai Jakarta Akhirnya Nah Di Jakarta Barulah Berusaha Kamera Itu Gue Serahin Dan Parahnya Itu Kamera Kamera Kawan Gue Oh Bukan Kamera Lu Bukan Dan Saat itu Gue Minta Tolong Bang Gue Mohon Maaf Ya Kamera Pecah Gue Kecelakaan Tapi Gue Tolong Ini Diusahain Selamatin Fotonya Karena Gue Punya Amanah Foto Foto Temen Gue Lagi Semeru Ya Selang Berapa Hari Berikutnya Dia Laporan Bang Gak Bisa Kameranya Karena Gak Bisa Ditarik Roll Gulung Lai Ke Awal Tapi Terpaksa Diangkat Ya Sudah Blank Kebakar Gak Kenangan Disitu Bisa Gitu Ya Jadi Satu Satunya Foto Benda Yang Di Semeru Hilang Hilang Dan Lebih Agak Sedikit Mistis Ya Bang Gue Ngalamin Jadi Saat Pemulihan Waktu Itu Karena Kan Kondisi Gue Di Perboling Sudah Mending Ini Tadinya Kan Kalau posisi Tangan Gue Lurus Begini Ini Lantangan Begini Begitu Itu Udah Masih Sakit Basang Di Jakarta Terus Di Belakang Ini Berantakan Susunan Sarap Yang Ngobatin Gue Kemudian Itu Kebetulan Akhirnya Katakan Ke Adanya Ibu Om Gue Waktu Itu Setelah Kesini Sini Gak Dapat Waktunya Sama Yang Buat Janji Ketemu Ya Udah Coba Ke Om Sana Waktu Itu Posisinya Rumah Di Kalender Akhirnya Cerita Semua Sampai Setelah Penanganan Ini Perawatannya Ini Alhamdulillah Mata Udah Gak Ini Lagi Semua Awalnya Kan Gue Lagi Pas Jatoh Mata Gue Merah Semua Bang Darah Darah Tipak Kanan Gue Mata Kanan Itu Merah Semua Itu Yang Kelihatan Fisik Nyata Disini Sama Om Gue Akhirnya Bisa Balik Jadi Putih Lagi Terus Bagian Punggung Disini Emang Om Suka Ngobatin Kalau Dibilang Kalau Paranormal Kalau Disebut Paranormal Jalurnya Bener Putih Karena Gue Tau Sendiri Dia Adik Adik Nyokap Gue Terus Dia Ngomong Emang Kamu Jatuh Dimana Dia Di Bromo Gue Masih Malah Lek Karena Orang Jawa Di Bromo Dimananya Di Pananjakan Gak Lama Setelah Gue Ngomong Gitu Lek Gue Langsung Begini Gak Tau Mungkin Dia Menerawang Dia Melihat Kondisi Gue Jatuh Disana Sekitar Setengah 10 Detik Kemudian Dia Ngomong Kamu Diselamat Orang Suci Disana Pakaian Jadi Pas Gue Jatuh Dung Dung Orang Itu Nyelembetin Gue Itu Siapa Gue Gak Tau Sampai Sekarang Ya Kesan Setelah Dapatnya Itu Ya Disitu Di Bromo Ada Kesan Yang Gak Masuk Akal Disitu Tapi Memang Kalau Dibilang Dengan Medan Curam Jatuh Gue Disitu Hampir Enggak Mungkin Kan Karena Gak Mungkin Maksudnya Itu Bisa Diselamatin Ya Karena Hampir Rata-Rata Cuma Pohon-Pohon Kecil Rumput-Rumput Yang Segini Terus Terus Bisa 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 Nyangkut Pohonnya Cuma Segini Sebatang Ini Pendak Panjang Cuma Dari Tanah Segini Dengan Berat Gue Mungkin Saat Itu 50 Kiro Harusnya Pohon Ini Patah Patah Dan Itu Malah Nopang Badan Gue Pohon Sebatang Ini Jadi Cuma Satu Batang Satu Batang Disitu Nah Itu Yang Mungkin Keajeban Yang Alokasi Ke Gue Disitu Dan Sempat Nanya Juga Tentang Bang Daeng Ke Om Bang Daeng Gue Udah Blank Jadi Saat Waktu Itu Setelah Dari Sebenernya Pemulian Gue Ketemu Sama Om Gue Sendari Telepon Jadi Bang Arief Telepon Gue Jadi Waktu Itu Gue Nggak Mikir Sama Sekali Gue Nggak Pikir Karena Waktu Itu Pemikiran Gue Pulihin Parah Sampai Almarhum Bokap Gue Bilang Ngancem Lo Naik Gunung Lagi Perlatan Gue Bakar Baru Gue Naik Gunung Lagi Empat Tahun Berikutnya Karena Gue Yaudahlah Nurut Dulu Saat Itu Memang Bener Sempat Gue Nggak pulang Ke rumah Bang Sampai Jakarta Sehari Gue Nggak pulang Sempat Sehari Moler Harusnya Gue Masuk Kerja Gue Nggak Masuk Karena Gue Belum Berani Buat Ketemu Sama Orang Tua Gue Dengan Keadaan Kayak Begitu Tapi Walaupun Bagaimanapun Gue harus pulang Ketemu Baru Tua Gue Sampai Orang Tua Termasuk Salah Satunya Ibu Yang Paling Khawatir Mungkin Feeling Gue Waktu Di Semeru Di Bromo Dia Sampai Dibilang Kenapa Jalan Jalan Kenapa Kau Mak Waktu Itu Tak Dik Gitu Galamin Apa Ya Ini Lihat Fisik Gue Ceritain Disitu Semua Kejadiannya Bang Nah Baru Tuh Ingat Bang Daeng Lagi Setelah Arif Telepon Bang Arif Telepon Berapa Lama Setelah Lebih Sekitar Satu Bulan Si Itu Kan Akhir Ya Sekitar 20 21 Kejadian Hilang Itu Januari 2002 Pertengahan Januari 2002 Gue Gak Ini Gak Tau Pasti Tanggalnya Sekitar Akhir Januari Mungkin Ternyata Dia Masih Nyimpan Nomor Gue Gue Punya Kartu Nama Bikin Waktu Itu Bang Gue Kasih Informasi Daris Kebetulan Dia Butuh Dokumen Di Foto Gue Dia Telepon Waktu Itu Siapa Arif Manggarai Oh Ya Arif Gimana Langsung Gue Sambut Gue Sambar Sama Daris Daris Gimana Bang Udah Nyatakan Hilang Karena Posisi Waktu Itu Udah Sebulan Hampir Sebulan Oh Iya Lahi Gue Sebut Itu Dia Langsung Dia Nanya Bang Kamera Gimana Bang Lu Mau Minta Kalau 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 Ada Ini Fotonya Ya Gue Ceritain Bang Maaf Gue Kecelakaan Di Bromo Kamera Yang Ada Lu Ada Bang Daeng Mas Sandi Hancur Bang Kameranya Termasuk Ya Foto Foto Gue Disitu Di Bromo Hilang Semua Gak Ada Yang Selamat Bang Gue Minta Maaf Gue Udah Usahain Buat Temen Gue Perbaikin Kamera Cuma Memang Filmnya Gak Bisa Diakalin Karena Kamera Dulu Bang Ya Harus Kita Gulung Dulu Baru Buka Ini Digulung Gak Bisa Secara Otomatis Gak Bisa Ya Mungkin Orang Fotografer Di Tempat Sudionya Gak Kurang Gimana Cuma Emang keadaannya Ya Harus Diangkat Ya Blank Hilang Semua Kenangan Dengan Bang Daris Itu Gak Ada Foto-foto Lagi Bersama Dia Sampai Di Puncak Kita Gak Punya Dokumentasi Sama Almarhum Bang Daris Akhirnya Cuma Bisa Melalui Kisah Sampai Sekarang Pun Gue Gak Tahu Mukanya Bang Daris Sudah 20 Tahun Lamanya Sudah Lupa Sama Daris Pun Sampai Terakhir Gue Lihat Di Youtube Itu Gue Gak 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 Ini Amad Arif Arif Sandi Gue Gak Inget Karena Dari Kejadian Itu Gak Pernah Ketemu Lagi Gak Pernah Kontak Kontakan Berharap Bang Arif Yang Telepon Gue Gak Gak Tahu Dia Gak Nyimpen Atau Mungkin Hilang Dari Itu Gak Pernah Kontak Tapi Selama Perjalanan Itu Ketika Mendaki Semeru Gak Ada Hal-hal Yang Aneh Yang Aneh Gak Ada Normal Jadi Memang Pas Hilang Itu Sampai Ke Tragedi Yang Bang Arif Sendiri Dalamin Apa Mungkin Karena Jatoh Itu Banyak Pikiran Juga Mengenai Bang Daris Bisa Jadi Bang Daris Karena Gue Punya Beban Itu Sebenernya Menjadi Bagian Timnya Daris Saat Laporan Dengar Kabarnya Daris Hilang Dari Kalimati Gue Mengusahain Supaya Daris Ketemu Terus Dan Gue Merasa Bersalah Sebenernya Gue Ninggalin Daris Cuma Gue Gak Punya Pilihan Karena Gue Kerja Orang Kerja Gitu Gue Mengusahain Di Kamerah Sebenernya Tanggung Jawab Buat Daris Buat Arif Terutama Ini Dia Dokumen Dia Kenang-kenangan Dia Karena Daris Sama Arif Itu Kan Satu lingkungan Di rumahnya Karena Saat Melalui Nyusirin Bromo Sampai Jatuh pun Sampai Gue Masih Pas Jatuh pun Gue Pengen Ngerai Itu Karena Gak Ada Kenangan Layan Arif Disini Apapun Keadaan Badan Gue Pengen Kamera Gue Pegang Dulu Ternyata Memang Gak Ada Kenang Oke Kalau Gitu Nanti Bakal Banyak Pertanya Di Closing Itu dia guys Kejadian Bang Dayeng Itu hilang Di tahun 2001 Nah Sebelum Selesai Ini ada Banyak Pertanyaan Bang Ali Itu kan Bang Ali Jatuh Terguling Nah Katanya Temannya Itu Bisa Nyusul Itu Gimana Ceritanya Bang Kalau Gue Sendiri Ya Gak Gimana Gak 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 Dia Menyusul Karena Dengan Keadaan Medan Hampir Curang Vertikal Gitu Susah Sebenarnya Bang Gimana Caranya Lu aja Jatuh Kok Gak Mungkin Ada Kaitannya Sama Keterangan Dari Om Gue Itu Ada Orang Suci Yang Menolong Gue Pakaian Putih Mungkin Dia Jika Dipermudah Di situ Jadi Seakan Akan Si Kipo Itu Nolong Lu Sambil Kerasukan Kerasukan Enggak Mungkin Jalannya Dipermudah Aja Karena Dari Gue Jatuh Itu Kena Kesangkut Ke pohon Jaraknya Sebentar Tau-tau Dia Manggil Gue Teng Teng Lu Gimana Gue Gue Dengar Gitu Saat Ngomong Itu Tiba-tiba Dia Di Samping Gue Cepet Cara Logika Dia Pertaruhin Nyawa Gue Nyawa Dia Karena Dengan Sepintas Secepat Itu Bisa Ada Dekat Gue Tapi Gak masuk Akal Dia Langsung Gue Direbahin Disini Akhirnya Lu Diangkat Kebawah Akhirnya Gue Dipandu Turun Kadang Bang Tolong Break dulu Gue Sakit Gue Sering Begitu Ya Akhirnya Sampai Sampai Di Bawah Alhamdulillah Cuma Ya Gue Kepikir Gini Gue Sampai Sampai Bawah Gue Masih Menengok Setinggi Ini Gue Jatuh Dan Ya Itu Dokumentasi Yang Gue Sayangkan Cuma Gimana Itu harus Takdir Gue Harus Berterima Dan Gue Harus Bilang Itu Nyampein Ke Arief Sampai Di Jakarta Bahwa Kita Gak Punya Dokumentasi Yang Buat Di Abadikan Disitu Iya Ini Jadi Bukannya Nambah Nambah Kesahan Mistis Tapi Emang Secara Logika Gue Kalau Lunya aja Jatuh Sampai Guling-guling Gitu Kodanya Bisa Cepet Sulu Itu Cepet Coba Abang Kalau Main ke Bromo Pas Yang Di Tangga Tangga Itu Lihat Aja Kalau Ada Menara Seluler Balik Badan Ke Aranya Seluler Itu Setinggi Itu Tingginya Segitu Kita Bisa Bayangin Kalau Mungkin Kalau Buat Jalan Normal Butuh Waktu Jam Satu Jam Mungkin Buat Kesana Ya Karena Secara Gue Dari Survive Dari Gue Berdiri Sampai Ke Darah Jarak Mungkin Sekitar 20 Meter Udah Dekat Ke Pasir Bromo Itu Aja Gue Bisa Hampir Satu Jam Jalan Dia Bisa Nyusul Gue Buat Nolong Gue Turun Lai Ke Bawah Itu Dengan Sekejap Gila Terjalan Bang Misal 22 25 20 21 3 22 22 32 24 22 25 27 siapa? alhamdulillah siapa? kalo ga ada dia, kita berdua ga makan dulu kagak gua juga inget ya waktu itu ya gimana ya, sama-sama baru tarik kesitu ya iya bang, buat coklat ya kasih nama putih ah gila gue kali inget coklat kalo ngomong masalah coklat tisu, ada tisu dipar terakhir emang yang anehnya itu daing ini ga pernah keliatan sama saya gitu loh dia kan pedal di belakang saya gitu kan dan ga jauh ga terlalu jauh jaraknya gitu kan itu yang anehnya selalu saya ga pernah ngeliat dia pas dari situ saya nengok ke bawah kok ga ada saya nengok ke bawah lagi saya liat ga ada nah pas keanehan-keanehan itu dari kali mati sampe ranukumbolo dari ranukumbolo sampe ke ranupani itu saya rasain terus di belakang saya itu seperti ada orang yang ngikutin di jalan gitu sampe saya apa sering kali nengok gitu kan nengok ke belakang kayak ada kaki orang bahkan sampe saya negor si arif ini kan bentar tuh kayak ada orang yang jalan di belakang gitu kan kesannya tuh kayak ada yang dipilih gitu loh disitu jadi antara kita nih antara kita nih ada yang dipilih gitu loh Mas Andi turun duluan terus mipir ke kiri nah saya sama Bang Ali nguber Bang Layo waktu itu mipir ke kanan gitu tapi sumpah nih gua merinding denger cerita lu karena kan masing-masing udah cerita semua kan dan pas di puncak itu masing-masing sempet nyasar juga nyasar semua terima kasih terima kasih terima kasih